Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, Bu Elis disini pegang apa? Ayo disini pegang bola Nih, bolanya ada 4 buah Nah, disini ada warna merah Ada warna hijau Ada warna putih Dan juga ada warna kuning Nah, tugas anak-anak disini Nanti di buku tulis-menulis 1 sampai dengan 4 Karena bolanya ada 4 Nanti anak-anak di nomor 1 Boleh menulis warna merah Nomor 2 boleh hijau Nomor 3 boleh kuning Dan nomor 4 boleh menulis putih Atau gimana anak-anak? Misalkan nomor 1 aku mau menulis hijau dulu Boleh Diingat ya caranya Jadi anak-anak menulisnya Misalkan ini merah Berarti ingat-ingat ya Kelompok Mamimu Memo Berarti ada Me Berarti tulis dulu Me Nah, Ra Berarti Ra, Riru, Rero Baru ditulis Ra Dan ujungnya ada Ada huruf apa? Kalau merah Nah, kalau ada yang Ah-Ah-nya Berarti ujungnya ada huruf H Ya, diingat ya Nah, di ujungnya ada huruf H Kenapa? Karena merah Nih, yang ada huruf H Ujungnya dibaca ada Eh-nya Kayak merah Ada putih Ada basah Kalah Patah Nah, itu di ujungnya ada huruf H Nah, kalau depannya Anak-anak harus ingat Kelompok-kelompoknya Kalau misalkan Ba Kelompoknya Babi Pu Bebo Kalau Pu Papi Pu Pepo Nah, seperti itu Diingat ya Jadi dua huruf dulu Dua huruf dulu Baru nanti ujungnya apa Selamat menulis ya Anak-anak Tugas dari Bu Elis Menulis lima kata Yang huruf terakhirnya Ada huruf R-nya Ya Misalkan Kayak tadi Bu Elis Ya, motor Kotor Ya, seperti itu Boleh ditulis sebanyak lima kata Yang berakhiran huruf R Diingat ya Kalau Motor Mami mumemo apa Mo dulu Baru To Ta Titu Teto Diingat ada To Berarti tulis mo Tulis to Dan di ujungnya apa Kalau ada R-nya Berarti huruf R Jadi motor Seperti itu ya Selanjutnya Anak-anak Boleh membaca Buku apa saja Nanti sambil di video Atau Boleh voice note ke Bu Guru Ya Saja Tugas hari ini Dari Bu Guru Selamat mengerjakan Semangat selalu Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan